Intro Ya shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati nah teman-teman kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zema Yanyasin dan mari tetap dukung channel ini untuk bisa menjadi berkat bagi semua orang nah teman-teman pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu video yang cukup luar biasa dimana ada seorang pendeta masuk ke dalam rumah keluarga muslim dan satu keluarga itu didoakan nah teman-teman sebelumnya saya mau ajak kita langsung saja kita saksikan videonya yang berikut ini kalau roh-roh jahat terkaki ini yang membuat saksikan aku berintahkan keluar dan nama Yesus keluar dan nama Yesus keluar, keluar kepalamu sakit ibu ya tiba-tiba kamu tenteng-tenteng-tenteng ya ya tenteng-tenteng kan pala ungan kepalamu tak akan terlihat terlihat buka tanganku terlihat buka tanganku ya dalam nama Yesus 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 terakhir ibu ya tarik jendelum koribu kolongan kalau tidak pusing saya mau lupuk masalah saya mau luntuk ya terus ya tunggu begini dibangun atau orangnya tanda tapi ibu tak tipis lah ibu kita bukti bahwa ini salah jadi ini gunung ini hatinya ceknya ibu ya ibu ini ada mau keluar nih ya nih buka bikin A kalau kau kita bukain ya ibu 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 buka 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 dalam nama Yesus buka 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 dua 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 nah ini kecel nih aku ya kecel nih ya ih iya siap siap nah kita matang wah kita kan disini kan nah coba ini enak banget kan iya coba tarikan posi mah disini ini ini alamak Yesus nah gini pak gini pak ya dia pakai gini aja ya orang pokok terus ya ya pokoknya tiga aku perintahkan keluar 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 sembuh 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 di sembuh sembuh keluar keluar yes keluar 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 seperti yang suka temukan yang sembuh keluar hati keluar nah coba goyang benar kumpul sarap iya Hai ini sering gitu nah selanjutnya bisnis kamu ke sholat pun enak biar banget jadi gitu kita jatuh nggak terbang juga waduh saya cuma kacau itu kalau Bapak kubat Eh? Bapak kubat Balai 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 Sembuk Bisa kemuliaan perbulan Balai Terra rohnyaman... ...untuk untuk... ...uncak pun.. ...papak tanca dan undurkan ke nama Yesus... ...untuk... Bermasalah ya? Kemudian... Buka botol... ...bekat pandai... ...sepukannya... ...tekini ya... ...dua... 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 ...dalam nama Yesus... ...luar... 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 ...kaki... Nah itu dia videonya teman-teman ya Kita sudah lihat dan menontonnya Dimana ada tiga orang ya Satu keluarga muslim Didoakan oleh pendeta Sepertinya itu Di warung makan Sebuah warung ya Yang mau saya komentari Yang mau saya tanggapi adalah Pandangan sebagian orang Mengenai Musizat yang dilakukan oleh Banyak pendeta Nah teman-teman Saya mau katakan juga bahwa Sebagian dari saudara kita Muslim Percaya dengan musizat dalam nama Yesus Nah sebagian besar juga Mungkin tidak percaya Nah sebagian mereka yang percaya itu Buktinya mereka datang kepada beberapa pendeta Dan mereka minta didoakan Nah teman-teman mungkin juga ada Beberapa orang yang beda pandangan Ketika seorang pendeta melakukan Suatu musizat Kesembuhan Nah saya lihat ada beberapa orang pendeta juga yang mengkritik pendeta lainnya Mengenai musizat-musizat yang dilakukan ini Dan mereka berkata bahwa Kami tidak anti-musizat Kami percaya musizat masih ada Tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh pendeta-pendeta karismatik Kan ada begitu saya dengar Dan saya tonton juga beberapa video pendeta yang mengkritik hal mengenai musizat Nah teman-teman Kita sebagai orang percaya Secara pribadi Saya percaya pasti Ada musizat dalam nama Yesus Dan saya percaya Bahwa ada pemulihan dan kesembuhan dalam nama Yesus Yesus pernah berpesan kepada pengikut-pengikutnya Bahwa minta apa saja yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu Dan pengertian itu sangat luas sekali teman-teman ya Bisa minta bukan hanya kesembuhan Nah bisa kita minta kesembuhan dalam nama Yesus Bisa kita minta pengerja-pengerja untuk di ladang Tuhan Bisa kita minta jiwa-jiwa untuk diselamatkan Nah pengertian minta dalam nama Yesus itu sangat luas sekali Jadi jangan kita persempit itu ya Nah teman-teman Tuhan Yesus juga pernah memberikan pesan Atau merupakan peringatan kepada pengikutnya Bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yang menyamar Yang menyamar menjadi domba Nah mereka menyamar menjadi domba Dan bahkan mereka juga melakukan musisat dalam nama Yesus Mereka juga berseru-seru dalam nama Yesus Itulah sebabnya nanti ayat muncul Yang mengatakan bahwa Bukan setiap orang yang berseru-seru dalam nama aku Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Nah jadi Yesus memberikan peringatan kepada pengikutnya pada saat itu Untuk lebih waspada Hati-hati Nah karena nabi palsu pun melakukan musisat Tetapi kata Yesus Kamu bisa melihat mereka Kamu bisa menandai mereka Dari buahnya Nah dari buahnya Sedangkan nabi palsu itu tidak menghasilkan buah apapun Nah itu ukurannya ya teman-teman Jadi cara melihat seseorang melakukan musisat itu Tetap kita melihat pada buahnya mereka itu Kita tidak berhak menghakimi Siapapun dia yang melakukan musisat Nah jangan sampai kita salah Salah sehingga kita nanti kita menjadi Ahli Taurat, orang Farisi Ketika Yesus mengusir setan Dan kemudian orang Farisi melakukan penghakiman Menghakimi pekerjaan itu Mereka berkata bahwa Yesus itu Menggunakan kuasa setan Nah Dan Yesus berkata pada saat itu Ahli Taurat itu Farisi itu menghujat roh kudus Dan itu tidak bisa diampuni Mari berhati-hati Jangan sampai kita sembarangan menghakimi Nah biarlah kita terus menandai mereka dari buahnya Nah jadi itu dia teman-teman ya Mungkin ada teman-teman yang orang percaya Percaya pada musisat yang dilakukan oleh Sebagian pendeta Dan ada juga mungkin bahkan pendeta Tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Sebagian pendeta dalam hal bermusisat ini Nah yang artinya Entah itu musisat atau tidak Yang jelas dia melakukannya dalam nama Yesus Mari kita jangan menghakimi Nah mari kita harus berhati-hati Menjadi orang percaya itu Jangan sampai kita masuk golongan Farisi dan Ahli Taurat Yang menghakimi Yesus ketika dia berbuat atau melakukan musisat Nah Jadi teman-teman kita perlu juga menandai mereka Seperti anak-anak sekewa Kan ada banyak alkitab mencatat mengenai hal-hal itu Untuk kita pelajari Seperti anak-anak sekewa itu Mereka juga ikut-ikutan untuk Mengusir setan dalam nama Yesus Padahal mereka tidak mengenal siapa Yesus Tidak percaya kepada Tuhan Yesus Tetapi mereka Mengusir setan dalam nama Yesus Dari mana mereka tahu nama Yesus Itu dari pelayanan Paulus Mereka hanya ikut-ikutan untuk menyebut nama Yesus Nah jadi setelah itu Iblis dan setan itu atau roh-roh jahat itu Menggagahi mereka dan mengalahkan mereka Karena mereka menyebut nama Yesus Tanpa iman di hati mereka Mengusir setan pakai nama Yesus Mereka hanya ikut-ikut saja Seperti apa yang dilihat kepada Paulus Pada saat itu oleh anak sekewa ini Anak sekewa adalah anak-anak imam sebenarnya Anak imam sekewa Tujuh orang itu laki-laki Mereka melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus Nah padahal mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus Jadi mari teman-teman Kita tetap berdoa lah Yang penting itu adalah jiwa diselamatkan Itu yang lebih daripada musisat Karena musisat itu dia hanya menyembuhkan bagian fisik saja Secara fisik Nah tetapi Injil itu Itu menyembuhkan seluruh hidupnya Bahkan sampai dia memperoleh hidup yang kekal Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Malaikat bersorak-sorak ketika Ada salah satu Atau salah seorang sembuh dari penyakitnya Dari penyakit jantungnya Dari penyakit fisiknya Tidak Tetapi yang dicatat oleh Alkitab itu Bahwa satu orang bertobat saja Satu orang diselamatkan saja oleh karena Injil itu Maka Malaikat bersorak-sorak Sorga bersuka cita Karena satu orang yang bertobat itu Nah Jadi itu dia yang artinya bahwa Lebih penting Keselamatan Jiwa Daripada Keselamatan tubuh ini Nah Karena ada juga orang Yang sakit kusta hari itu ya Sepuluh orang sakit kusta ini Mereka datang kepada Kristus Untuk minta kesembuhan Dan Di perjalanan mereka itu Datang kepada imam Ketika disuruh Tuhan Yesus Mereka mengalami kesembuhan semua Sepuluh orang itu Tetapi Yang berbalik kepada Tuhan untuk memuliakan Allah Yang berbalik kepada Yesus Untuk memuliakan Allah Hanya satu orang Bayangkan Satu banding sembilan Nah Yang artinya Mereka sudah sembuh Ya sampai disitu Tetapi yang lebih penting itu Ketika mereka kembali Untuk memuliakan Tuhan Nah Mengucap syukur kepada Allah Nah Bukan juga berarti Tidak penting ya Musizat itu Atau kesembuhan Fisik itu Penting Nah Sebenarnya Musizat itu Bagi orang-orang yang Tidak beriman Supaya ketika mereka Melihat satu musizat Mereka percaya Bahwa kuasa Allah itu besar Nah Jadi itu dia teman-teman Yang mau saya sampaikan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya